Enam alasan kenapa Kiki seharusnya jadi pemenang Masterchef Indonesia Season 11 menurut penonton. Terpilihnya Belinda sebagai juara Masterchef Indonesia Season 11 menue kontroversi. Publik menilai Kiki saingan terakhir Belinda lebih layak menjadi juara karena berbagai alasan. Kiki dan Belinda adalah dua kontestan terakhir Masterchef Indonesia Season 11. Namun, perbincangan mengenai hasil final kompetisi memasak ini begitu panas dibahas di X atau Twitter. Salah seorang warganet dengan akun Ed Seon Was merangkum alasan kenapa Kiki lebih pantas menjadi juara ketimbang Belinda. Cuitan personal ini banyak diamini warganet yang setuju dengan pendapatnya. Ini adalah analisa pribadiku selama mengikuti Masterchef Season 11. Demikian disclaimer dari akun X tersebut. Berikut alasan kenapa Kiki seharusnya jadi juara Masterchef Indonesia 2023 menurut Ed Seon Was. Alasan pertama adalah soal konsep masakan. Menurut warganet, Kiki selalu bisa mengonsep makanannya dengan baik. Dia tahu makanan yang dia masak aranya mau kemana. Pas tantangan umbi-umbian, dia buat dis yang diluar ekspetasi Genochi. Betapa gilanya Kiki, peserta lain pusing semua. Cuit Ed Seon Was sembari membumbukan potret hidangan Genochi yang diracik Kiki. Kedua, alasan Kiki lebih cocok jadi juara adalah karena bisa menyelesaikan masalah di dalam timnya. Dalam setiap kompetisi pasti ada saja masalah. Problem solvingnya Kiki ini brilian banget. Contohnya, saat Kiki menyelamatkan tim kuning dalam membuat salted caramel, beber warganet. Alasan selanjutnya, Kiki punya ide kreatif yang kerap membuat juri terpukau. Ide-nya Kiki benar-benar brilian banget. Dia ngebuat chef Juna ketagihan sama dessert coklatnya. Pakai empat bahan, dia bikin brownies tanpa tepung dan bikin kristalisasi coklat pakai insting. Gila, dia benar-benar jago memperhitungkan setiap komponen, imbuhnya. Keempat, Kiki juga sampai membuat bintang Korea Selatan Choi Siwon terana dengan masakannya. Kiki ngebuat seorang Choi Siwon suka sama disnya. Siwon kasih tantangan menggabungkan perpaduan masakan Indonesia dan Korea. Dan semua ide konsep tim biru adalah ide Kiki. Siwon bilang kimchi salad buatan Kiki enak dan mau bilang ke temannya yang safe agar dibuat di Korea, tulis warganet. Alasan kelima, menurut warganet, Kiki mampu berkembang pesat selama di galeri master safe. Setiap masukan dari safe dia terima. Skill masaknya juga benar-benar hebat. Palet rasanya juga keren banget. Semua masakan Kiki dapat komen bagus dari juri, kata warganet. Kemudian alasan terakhir kenapa Kiki dibilang lebih layak jadi juara adalah karena kemampuan berkomunikasinya. Skill komunikasinya Kiki benar-benar bagus lain skill masaknya. Pas ada orang kedutaan Prancis, dia benar-benar menjelaskan dia mau masak apa. Pas ditanya sama Siwon juga dia lancar jawabnya. Padahal Belinda gugup saat ditanya Siwon. Demikian pendapat Ed Seon was. Meski Kiki memiliki segudang kemampuan, tapi seperti diketahui, master safe Indonesia season 11 pada akhirnya dimenangkan oleh Belinda. Terima kasih telah menonton!